Dan media yang saya perlati, akan kami sampaikan hasil laporan kerugian personil maupun material sampai dengan tanggal 7 September 2020. Ada sejumlah 119 pelakor, terdiri dari 117 masyarakat dan 2 orang anggota polisnya. Dari hasil rekapitulasi jumlah pengaduan, korban pengadian fisik ada 23 orang. Ini berupa penganiayaan, pembacokan, kemudian pengukulan, kemudian ada penusukan, dan ada juga masyarakat yang sudah dipukul, kemudian sudah berkapal, masih dirindas juga pakai motor. Selanjutnya, kerugian material, ini ada 109 orang. Dari 109 orang, ada 13 orang mengalami penganiayaan, dan kemudian kerugian material. Salah satu contohnya, sudah dipukul, dan pokoknya pun dirusak. Ada material seperti kaca pedagang yang dikecahkan, kemudian ada juga makanan-makanan yang diambil, bahkan ada berubah bakso yang dibunginkan. Dan di sepanjang antara Perugina sampai ke konsep ciracas, itu banyak masyarakat-masyarakat juga yang berkenan duasnya, ada pengukulan dan pengusakan material. Ada juga kendaraan, roda dua dan roda empat, itu ada yang dirusak dan dibakar, kemudian pos polisi Taman Mindi, kemudian plosik Pasalibo dan plosik Ciracas. Jumlah kaca pedagang yang sudah dibayarkan langsung ke masyarakat, total secara keseluruhan Rp. 596.744.000. Ini untuk sementara, 6 bulan menoleh benar-benar negara-negara yang pada dasarnya namanya akan dibukulkan kepada para pelanggu. Selanjutnya, kursus Rp. yang mengakibatkan kerusakan material dari pihak kepolisian, ini ditebal sekitar Rp. 1 miliar, melangkut Rp. 3.500.000. Dari pimpinan dari Angkatan Darat, akan mengganti perugian tersebut. Namun, atas kebijaksanaan Kapolda Metro, untuk perugian material tidak perlu diganti, yang akan diatasi oleh Kapolda Metro, karena menurut Kapolda, pada dasarnya TNI-Polri, klinik kemarin, Jakarta ini tetap solid. Jadi, demikian yang ingin saya sampaikan, dalam segelas proses dan dirugi, akibat warga berusaha oleh POK, yang ini yang tidak bertanggung jawab pada tanggal 29 Agustus 2020. Dan demikian yang selesai, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,